Pak Surya baru 40, mau ditambah 20 begitu? Iya kalau saya nantinya akan 60, tapi yang masuk Eplen baru 41 Oke, ya jadi seharusnya bisa Ya hari ini adalah kuliah pengantar matematika pada tanggal 29 September Untuk kelas di Pak Surya dan Guhana Nah sekarang kita masuk bagian pertama supaya waktunya bisa kita manfaatkan dengan baik Dipersilahkan Pak Surya Semoga sudah pada masuk nih, beritanya masih Baru 57 Iya masih menambah, masih tambah-tambah Harusnya nyanyi dulu ya Riu Ayo semangat, pagi Nyanyinya Pak Sambil nunggu ini semenit atau dua menit Nyanyi olahraga, apa namanya? Olahraga, dikit Maaf aja, maaf Oke lah, aku apa Mulai ya Ini semoga nanti yang terlambat segera masuk Saya akan menutup juga yang bagian logika Bagian logika Kalau yang dipersiapkan oleh tim Itu Sangat kental dengan matematik banget Dengan turusan matematik itu cocok Tapi untuk turusan kita Kebanyakan dari keperawatan, psikologi dan sebagainya Itu Bagian Logika Mungkin tidak usah sangat panjang Karena Bagian yang lain yang penting adalah Teori bilangan itu sangat penting Jadi misalnya nanti untuk mencari Apa Kadar obat yang pas Mencampur obat yang pas Itu Gimana itu matematikanya harus benar Terus juga fungsi Fungsi yang bagus untuk Merepresentasikan suhu Misalnya suhunya Pasien itu Kadang naik, kadang turun Fungsinya apa dan sebagainya Hal-hal yang seperti itu Itu Saya kira Yang akan diperkuat Untuk kelas ini ya Kelas yang keperawatan Kelas psikologi dan sebagainya Sedangkan yang teknis Jurusan Apa Elektro Matematika Wisika Oke logikanya Ditambah lebih banyak Tidak apa-apa Tapi kalau Progi-progi yang Social science Termasuk perawatan Gizi dan sebagainya Itu akan Lebih Bagus jika belajar Teori bilangan Lebih Bagus Teori Fungsi Lebih bagus lagi Kalau perlu statistiknya Nanti Juga Mantap Nah itu Akan jadi Sangat bagus Nah saya akan Menutup Kuliah Saya yang Logika Matematik Yang terakhir itu Sudah diberikan Oleh asisten Mbak Happy Dan Mbak Yuni Itu sampai Equivalent Ya Masih ingat Nah Supaya Teorinya Tidak terlalu pusing Kita langsung Aja Mencoba Untuk Mengerjakan Atau melihat Hukum-hukum Equivalent Itu Dengan Excel Supaya mudah Saya share screen Excel aja Oke Apakah Excel nya Sudah muncul Sudah Sudah Pak Sudah Pak Oke Saya mencari Excel saya Dimana ya Ternyata Di Monitor Yang lain Saya punya Beberapa Monitor Di depan saya Kadang Bingung Biar kemana Oke Ini Adik-adik Bisa Buka Excel Nanti Akan muncul Excel Seperti ini Terus Kuliah Minggu lalu Itu sudah Dibahas 2 minggu yang lalu Dibahas Hukum-hukum Equivalent Logika Misalnya Ini Identitas Ikatan Intemponen Dan sebagainya Ini pusing Ini apa Gitu Nah ini artinya Kalau identitas Ya Suatu Apa Suatu Proposisi Yang benar Dan Satu Itu sama dengan Satu Satu itu True Kalau false Itu Nol dan sebagainya Nah untuk Melihat Ini benar Atau tidak Ini kan cuma Matematik doang kan Ini Lebih enak Kalau kita melihatnya Pakai Excel Excel Kita bisa tulis P dan G misalnya P itu apa P itu adalah Proposisi Misalnya Satu Tambah Tiga Adalah Empat Itu adalah Benar Misalnya Itu proposisi Atau Pak Surya Adalah Superman Wah Itu proposisi Yang salah Jadi dari Tabel Kebenaran Proposisi P Yang kemarin Atau kalimat P Atau Pernyataan P Contohnya Adalah Pak Surya Superman Yang Itu Salah Itu Bisa Disambung Dengan Ki Ini bisa Benar Bisa Salah Bisa Benar Bisa Salah Nah Kemarin Kita Mencoba Memakai Konjungsi Disjungsi Dan Seterusnya Kalau kita Melakukan Misalnya Konjungsi Itu pakai Apa ya Konjungsi Itu Memakai Kalimat Sambung Apa Dan Dan Walaupun Dan Dan Saya Tulis Yang mudah Langsung Harusnya Tidak Boleh Yang kecil Itu Pangkat Ini Tapi Huruf P Kebalik Ya Atau Lebih Enak P Kemudian Huruf Dan K Nah E Dan K Begitu Kan Lebih Kelihatan Ini Adalah Konjungsi Nah Di Excel Itu Kita Bisa Langsung Melihat Dan Itu Gimana Bahasa Inggrisnya Adalah N Sama Dengan N N N E Nya Adalah Yang ini F2 Dan G Nya Adalah Ini G 2 Hasilnya Apa True Oke Jadi Kalau Kita Lihat Tabelnya Sekarang Seperti yang Kemarin Kita Pelajari Untuk Konjungsi P N Key Akan Ditemukan Ini Nah Untuk Yang Lain Misalnya P Or Key Or Itu Biasanya Simbolnya Adalah V Ya P Besar P Or Key Ini Pakai Or Jadi Sama Dengan Or Or Dari Misalnya Ini Dan Sebelahnya Nah Kita Lihat Kalau Ini Copy Paste Ya Persis Seperti Yang Kita Belajari Nah Bagaimana Kalau Negasi Negasi Itu Kita Tulis Begini Min B Menegasi Ya Ad Key Note P Itu Tanda Matematikanya Ada Minusnya Di Depan Negasi P Misalnya Kalau Disini Sama Dengan Memakai Note Lihat Lihat Apa Yang Terjadi Oke Jadi Satu Itu Adalah True No Adalah False Jadi Kebalikannya True Adalah False Note Note P Berarti Seperti Ini Note Key Akan Juga Kebalikannya Ini Nah Kita Pengen Tahu Identitas Identitas Seperti Ini Kita Pilih Satu Atau Dua Pilih Yang Mana Misalnya De Morgan Note P N Key Ini Note Negasinya Ada Di Depan Terus Dalam Kurung Seperti Apa Seperti Perkalian Penjumlahan Lebih Dulu Mana Misalnya Ini Saya Perkalian Penjumlahan Misalnya Misalnya Sepuluh Dikurangi Dua Kali Tiga Dua Kali Kali Mana Tiga Apakah Empat Hasilnya Empat Atau Enak Tua Sepuluh Kurangi Dua Berapa Delapan Kali Tiga Berapa 24 Empat Empat Kalau Mau Beli Kalkulator Cek Dulu Yang Kaki Kalkulator Bener Apa Harusnya Tempat Ya Seperti Itu Kita Harus Tahu Persis Ini Mana Dulu Yang Dikerjakan Misalnya Misalnya kita ingin tahu not P NK jadi yang di Morgan ya disini ada not dalam burung negasi P kemudian NK Nnya itu begini caranya caranya mencari bagaimana ini saya pilih yang di Morgan aturan ekivalen kalau P nya P nya pernyataan yang hasilnya benar misalnya ayam adalah binatang terus apa rumput adalah tumbuhan berarti bukan bukan ayam binatang atau rumput tumbuhan berarti mungkin alien alien masuk disini ya bukan binatang bukan rumput manusia termasuk disini ini caranya nulis gimana dapati notnya dulu not dalam burung B nya dimana B nya di sebelah sana B nya ini ini oh tapi ada dan nya berarti n dulu kemudian P dan I jadi koma ini nah jadinya false yang lainnya jadinya apa false true semua ini apakah sama hukum ekivalennya dengan yang disebut disini jadi bukan binatang dan tumbuhan itu misalnya bukan binatang dan tumbuhan itu apakah sama dengan menyebut bukan binatang atau bukan tumbuhan jadi dalam bahasa sehari-hari apakah itu bukan dalam burung binatang dan tumbuhan itu samakah dengan mengatakan oh itu bukan binatang atau bukan tumbuhan nah di dalam skripsi itu nanti kalian akan ngomong macam-macam seperti itu jadi kalimat menyambungnya itu harus hati-hati jadi ketika menyimpulkan skripsi boleh cara yang ini ya not pay and key atau not pay or not key misalnya dalam sebuah apa kata-kata bukan matematik tapi hanya kata-kata saja kata-kata kesimpulan suatu skripsi walaupun tidak ada matematikanya tapi logikanya tidak boleh salah caranya mengungkapkan kesimpulan skripsi itu kita cek yang di Morgan berikutnya min P negasi P atau negasi I oke jadi disini kita is not P or gitu not connect gitu ya kita lihat hasilnya apa jadi sama dengan yang ditulis apanya dulu or caranya nulis gimana notnya dulu apa ornya dulu not ini kan not pay kemudian di orkan dengan not lagi ya kan atau negatif negasi P di orkan dengan negasi P berarti operator or yang ada di depan or jadi not not P itu P nya atau F1 ya not F1 dan temen temennya adalah not key key adalah gigi gigi satu salah ketik pulang ya semakin berarti or dalam gurung not dalam gurung yang bawahnya nah ternyata ini sama lihat yang ini inilah yang disebut sebagai ekvivalen logika artinya mengatakan sesuatu misalnya itu bukan binatang dan tumbuhan itu caranya mengatakan boleh di ubah mengatakannya adalah itu bukan binatang atau itu bukan tumbuhan jadi ketika mengatakan itu bukan binatang atau itu bukan tumbuhan sama dengan itu bukan binatang dan tumbuhan ya bukan atau bukan itu bukan binatang atau tumbuhan berarti kata-kata dan sama atau itu harus sangat hati-hati ketika dipakai dalam menyimpulkan sebuah kesimpulan di skripsi di paper dan sebagainya nah gunakanlah ekvivalen logika itu semoga mudang saya hanya memberi contoh satu nanti saya akan beri PR yang bagian ini dengan salah satu contoh yang lain tetapi memakai Excel ya untuk menunjukkan bahwa hubungan yang ini benar jadi hasilnya memakai Excel itu benar kalau disini false ya ini harus false disini true ya harus true begitu ya adik-adik kuliah yang logika yang ekvivalen ini menjadi penutup mata kuliah logika matematika dan setelah ini akan diteruskan oleh kuliah tentang bilangan ada pertanyaan ada Pak ARIUS Dean Pak disini saya akan pertanyaan kerja tugasnya kami yang pakai HP ini tidak ada laptop ini bagaimana pakai Excel oh yang belum punya punya HP atau ada HP tapi belum punya laptop oke di HP itu ada Excel online jadi nanti dicari ya spreadsheet online itu ada atau bisa pakai dicari di Google nanti akan ada aplikasi Excel saya perlihatkan ya sebentar share misalnya ini oke kalian bisa lihat ini ini kalender kelihatan kalender kelihatan ya di sini ada kalender ada gmail ada drive ada talk ini ada sheets juga oke dan sheets ini pakai HP juga bisa ya so bisa bisa add nah ini dia seperti Excel jadi tanpa laptop kalian bisa memakai ini kita lihat ini apa saya tidak terlalu bagus ini apanya koneksinya masih munyir-munyir nah ini akan sama seperti tadi ya jadi kita cek sama dengan not misalnya not dalam tulung true jadi semuanya adalah false ya kemudian ini di save file save atau download ini pakai HP kemudian bisa dikirim boleh pakai WA tidak apa-apa kalau F-lernya belum ada kalau pakai WA berarti harus tahu nomor saya nanti tanya atua kelas ya Mbak Riwu atau siapa yang ada di kelas saya tapi nanti ya PR-nya mungkin beda dengan Bu Hana jadi yang tidak punya laptop bisa pakai HP dengan aplikasi di Google yang sangat banyak itu semoga menjawab kesulitan-kesulitan yang tidak tidak punya laptop oke ada pertanyaan yang lain ada Pak Masai Wasini oleh kasa pertanyaan saya kurang tahu mengenal nama Bapak apa Pak P.P namanya namanya saya belum mungkin oh nama saya Surya Satria Trihandaru Asai Wasini dari Papua kah iya dari Papua dari Gunungan Bintang kah iya oh saya temannya Pak Spei Yang Bidana Pak Bupati dan juga Pak Kiral adiknya Pak Bupati dan SKPD Pak Beda aku kenal banyak sekali di sana dan saya punya 610 mahasiswa di sana karena sekarang saya jadi rektor di Universitas Okmin Papua untuk membangun pengungan bintang diminta oleh negara untuk membangun di sana dan kalian bisa lihat foto-foto di Facebook saya terima kasih terima kasih terima kasih kembali sama-sama ada pertanyaan yang lain ada Pak oke our mini urop maafin ini pasti juga dari Gunungan Bintang siap 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 ya siap mom ya di sini saya mau bertanya silakan yang membeli kumpul tugas logika bisa kumpul sekarang kembali setelah boleh yang terlambat setor tugas silakan untuk menyusulkan tugasnya yang tidak mudeng-mudeng nanti di kelompok ini saya minta datang ke rumah sabtu atau minggu tetapi tidak minggu ini saya tidak di rumah mungkin minggu depannya tapi jangan banyak-banyak orang nanti gantian ada sekitar 5 atau 10 orang sekalian kenalan sekalian hal-hal yang seperti itu kita berajari di rumah mohon izin Bu Anda ada ada yang lain beritanya tidak ada lagi ada apa oh ates napyal telep telep bapak bapak disini saya mau tanya yang minggu-minggu kemarin yang belajar yang terlambat nanti kita coba yang di kelas saya atau Bu Hana kita coba ulangi lagi jadi tidak akan terlambat nanti sesekali datang ke rumah tidak apa-apa untuk yang dari apa pegunungan bintang supaya belajarnya lebih pelan-pelan belajar Evelyn bagaimana belajar apa pakai hp dengan speed dan sebagainya oke kita belajarnya cukup pelan tapi jangan sampai ketinggalan nanti kalian akan lebih baik siap ya oke ada yang lain kah ada pak alamatnya dimana pak kalau nanti tak kasih oke nanti siapa yang sekarang ada di kampus ARIUS atau siapa nanti ketemu saya di kantor PR5 ya ARIUS aja ya sudah ada di salah tiga oke ketemu saya di kantor PR5 di GAP kira-kira jam jam 11 oke pak kampus kampus itu muka iya di kampus jalan diponegoro kampus utama oke yang lain atas napial ada yang ditanyakan muka tadi sudah oke jadi teman-teman semua yang terutama yang nanti kita punya apa pekerjaan ya yang cukup banyak yaitu membantu teman-teman yang dari pegunungan bintang terutama oksibil dan sekitarnya itu memang apa tempat yang terisolasi relatif terisolasi karena pergi ke sana kemari harus jalan kaki berhari-hari ya kalau dari Jayapura harus naik pesawat sehingga oke kemungkinan ada perbedaan apa teknologi di sana WA juga sangat susah di oksibil kadang mau kadang tidak apalagi internet yang lain jadi kita punya apa keinginan untuk buantu sebaik mungkin karena kita tahu saudara kita pasti hebat-hebat nanti kalau pulang jadi pimpinan di sana dan sebagainya oke semoga tidak tidak ada yang lain pertanyaan yang selain matematik nanti aja di rumah sekarang matematik dulu Bapak ya Pak tadi TLC TLC Teresa Prameswari silahkan Bapak saya mau bertanya kan yang nanti mau belajar di rumahnya Bapak apakah mahasiswa yang kurang mengerti bisa ikut gabung juga Bapak tapi rumah saya kecil berarti harus diatur dengan baik nanti ya iya Bapak jadi kalau rombongan UKS gue ya gak mungkin lah iya terima kasih Bapak ya boleh dari saya ada semangat ya dari saya ada saya menanyakan kan ini saya agak terkeningan sedikit bahwa materi tentang logika ini sebenarnya Bu Ana yang kasih atau Pak Surya Satria yang kasih begitu seagak terkeningan suaranya tidak terjelas tugas kemarin tentang logika yang belum kita kumpul ini kalau bingung oh ya oke nanti yang bingung nanti kita ajarin aja jadi tentang tugas tapi pertanyaannya ini dari Bu Ana atau Pak Surya jadi gini ya kalau yang dari Bu Ana submit ke Bu Ana sedangkan yang mahasiswa Pak Surya kalau ada tugas dari Pak Surya itu juga submit di Pak Surya tapi tugas Pak Surya bagi mahasiswa Bu Ana itu tidak wajib supaya mahasiswa tidak kebanyakan tugas begitu ya Asai iya benar sekali maksudnya gitu nanti bingung Pak aduh tugas kok banyak dari Bu Ana atau Pak Surya iya benar kalau dikerjakan semua kalau dua tugas kan sudah dapat 200 kalau betul yang lainnya cuma 100 mengarah pada saya terkirim tugas itu saya mengarah pada Ibu Hana saja atau K boleh pilih mana yang paling sulit jadi begini mahasiswa kan terdaftar di Bu Hana misalnya berarti kan yang menilai terhadap mahasiswa adalah yang didaftar Bu Hana ya kan nah hanya saja kalau ada dua pengajar tentunya pengetahuan mahasiswa jadi lebih banyak misal ini tadi ada Excel Pak Surya mengajarkan saya tidak mengajarkan ya sehingga pengetahuannya lebih banyak nah di kelas Pak Surya harus pakai Excel nih sementara di kelas Bu Hana Bu Hana tidak tahu tentang Excel itu nah jadi mahasiswa boleh sambil belajar oh yang di kelas lain belajar itu loh saya juga perlu dong belajar tentang yang Excel gimana ya logika matematika jadi dari menyelesaikan tugas itu kan menu pertanyaan sudah ada di sesuaikan saja ya tapi kalau ingin mengerjakan yang tugasnya Pak Surya tetap mahasiswanya Bu Hana ya tidak apa-apa disubmit saja jadi satu sambil tanya Bu kalau seperti ini jawaban saya betul tidak misal seperti itu ya begitu Asai iya Bu ya kemudian kalau misalkan kalau kita kirim tugas di rumah dikatakan tidak terkirim kita bisa lewat boleh kan Bu oh ya tadi ada yang menanyakan tentang tidak terkirim itu itu tadi saya katakan di mahasiswa itu terkadang saya tidak tahu aksesnya ya artinya jendelanya itu berbeda nah mungkin submit itu yang di bawah mungkin bisa jadi belum terklik atau apa nah itu mungkin perlu tanya sama mahasiswa gitu ya gimana sih pakai Eveline gitu ya kemarin Arius saya minta untuk membantu Arius Arius deal ya ibu ya bantu temannya untuk submit itu ibu kemarin sudah kemarin tapi di Eveline masih baru berapa partisipannya partisipannya baru sekitar 1 oh udah ya masih udah lumayan banyak ini udah lumayan banyak 1 2 bu sekitar 7 orang yang sudah kemarin 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 21 baru 21 oh ya soal keren itu baru 22 padahal terdaftar 40 berarti masih ada 18 orang ya eryus bantu ya ya karena itu menyangkut dengan kuliah yang lain nantinya baik sudah cukup kah sudah cukup ya dari saya cukup sampai situ bu baik jadi kita masuk ke materi yang baru ya bisa nanti mahasiswa saya presensi di siasat dan di efren terima kasih ya untuk mahasiswa saya sudah saya bukakan presensi di siasat untuk minggu ini dan minggu lalu supaya tidak terlihat kosong ya begitu daftarnya 40 tapi di kelas itu hari tersebut baru 9 misalnya tidak apa-apa untuk kepentingan administrasi saja oke mari kita mulai yes entire screen ya saya berdasarkan latar belakang dari pengetahuan bahwa yang yang dari Papua itu tidak berarti tidak bisa tapi sangat heterogen dengan keadaan kita ya kemudian yang kedua materi ini op salah itu diberikan untuk kepentingan di kelas di kelas yang bukan matematik jadi sangat mendasar tentang teori bilangan gitu ya jadi berbeda teori bilangan untuk yang matematika mungkin untuk yang pendidikan itu levelnya yang versi olimpiade misalnya ya kalau disini lebih bersifat bagaimana mengoperasikan bilangan kemudian materi matematika ini juga yang teori bilangan sama dengan yang akan nantinya dibagikan di universitas okmin papua jadi standarnya sama paling tidak gitu ya tapi nanti mungkin pada level-level selanjutnya seperti yang disampaikan Pak Surya teori bilangan ini akan lebih banyak dibawa ke masalah terkait dengan kalau kesehatan psikologi statistik gitu ya jadi materi kita akan lebih banyak kesana terutama untuk statistik mungkin bagian utamanya ya jadi logika itu hanya untuk pengenalan gitu teori bilangan juga pengenalan tetapi apa yang terjadi dengan bilangan kita mainkan dimana itu yang nanti kita utamakan nah sebelum banyak hal aplikasinya tentunya bilangan itu kenapa mesti dibahas ya kan ya seringkali saya selalu berangkat dari situ ya kemudian pikirkan kalau enggak ada bilangan apa yang terjadi ya bagaimana kita mengatakan apa harga makanan adalah seribu dengan yang sepuluh ribu nah itu kalau satuannya tidak sama pernyataan sepuluh ribu dengan seribu itu berbeda wah kacau sekali ya jadi pertengkaran oke yang pertama tentang bilangan itu tipe bilangan kita lihat jari kita ada sepuluh gitu bukan sebelas bukan dua belas salah satu ekspresi bilangan itu bilangan asli natural number ya kita mengatakan menghitung bilangan selalu mulai dari berapa satu ya satu dua tiga empat lima gitu itu natural numbers naturally ya secara natural itu dalam akal pikir kita langsung muncul kalau mau mengekspresikan bilangan pertama kali satu tentunya gitu ya dengan jari kita satu dua tiga empat lima jadi anak-anak kecil pun langsung cepat paham memperhatikan karena dalam dirinya sendiri ada bilangan gitu ya kemudian dalam mengoperasikan bilangan kadang-kadang oh ada diambil kita punya dua bilangan terus saya mau ngambil dua nih jadi ada ekspresi mengurangkan misalnya begitu operasinya nah kalau mau punya dua bilangan kemudian kita ambil dua lagi tentunya menjadi habis nah menyatakan habis itu bagaimana atau menyatakan tidak ada itu bagaimana tentu kemudian diberi simbol nol gitu ya jadi ekspresi nol itu penting gitu karena itu tadi supaya penalarannya benar ya nah yang kemudian jadi ini disebut whole numbers kalau ini inggris ya yang kemudian tentunya tadi ya ada ekspresi kalau kita punya bilangan asli tapi kadang-kadang kita harus mengurangkan gitu kan tidak hanya menambah nah kemudian diperkenalkan notasi negatif gitu ya sehingga ada negatif di situ tandanya nah selanjutnya ini kita sebut integers atau simbolkan Z yang berarti ada negatif bilangan negatif nol dan asli gitu ya kemudian bilangan rasional ya kenapa ini muncul bilangan rasional namanya juga rasional bilangan yang dinyatakan dalam bentuk rasio kita punya 1 per 2 atau setengah dibacanya ya 3 per 4 atau 3 dibagi 4 ya jadi pernyataan 1 per 2 itu 1 dibagi 2 ya kalau ada 1 roti kemudian kita bagi 2 bagian yang sama maka setiap bagian itu setengah gitu kan ya nah terus ada 1 roti kita bagi menjadi 4 yang sama setiap bagian itu kita sebut berapa 1 per 4 ya kan tapi tiap bagian tadi misalnya kemudian kita ambil 3 potong sehingga 1 per 4 tambah 1 per 4 tambah 1 per 4 jadi 3 per 4 dan seterusnya nah ketika ada bilangan yang lain maka operasi yang fundamental di dalam matematik seperti menjumplah mengurang maka juga diperkenalkan dalam bilangan dalam bentuk rasional ini begitu ya setengah tambah 3 per 4 berapa begitu kan nah kalau kita enggak punya penalaran yang betul wah nanti langsung itu 4 per 6 gitu atas tambah atas bawah tambah bawah itu enggak boleh gitu ya ya kan karena enggak logis kan begitu ya artinya berarti ada nanti berarti mahasiswa perlu bagaimana membuat ekspresi dalam apa ekspresi rasio dengan pembilangnya penyebutnya yang sama dan seterusnya nah bagian-bagian seperti itu seharusnya mahasiswa sudah paham ya nah itu seharusnya diketahui nah semoga mahasiswa yang sudah mengetahui itu bisa bersabar kemudian kita dibantu komputer jadi kadang-kadang mahasiswa sekarang enggak urusan lah dengan angka seperti itu ya nah kemudian ada bilangan yang diantaranya begitu ya misalnya kita punya roti nih kemudian kita potong dengan misalnya ada 7 bagian ada 8 bagian yang sama dan seterusnya atau 9 bagian yang sama nah atau kita remuk-remuk sehingga mungkin ekspresinya tidak menjadi pecahan-pecahan yang bagus sehingga kita nyatakan terkadang dalam bentuk desimal ya jadi bilangan desimal ini yang kemudian menjadi bagian dari bilangan real ya artinya bentuk ekspresi rasio juga di dalamnya tetapi juga bilangan yang kalau dalam bentuk apa rasio justru malah tidak bisa karena tidak berulang jadi misalnya disini ada 0,5 itu adalah bentuk desimal dari setengah 0,75 bentuk desimal dari 3 per 4 gitu ya artinya di belakangnya itu sudah tidak ada angka-angka yang lain ya kalau ditambahkan 0 tidak masalah gitu ya tetapi tidak ada lagi ekornya ya bahwa 3 per 4 persis sama dengan 0,75 gitu kan setengah tepat dinyatakan dalam bentuk 0,5 ya bagaimana itu bisa dilakukan yaitu kita buat kalau dalam desimal tentunya ini disini di belakang koma itu sepersepuluhan di belakang koma pertama apa artinya oh berarti setengah itu tadi si 2 berapa kali supaya menjadi persepuluhan oh 2 kali 5 berarti yang atas juga kali 5 sehingga setengah sama dengan 5 persepuluh artinya kalau ditulis dalam desimal 0,5 ya nah Arius halo Arius 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 di situ enggak ini yang saya hafal baru Arius halo Arius ya bu ya sekarang kalau 2 per 5 desimalnya berapa linas halo desimalnya 2 per 5 berapa ini test case aja supaya saya tahu saya menempatkan diri di mana 2 per 5 desimalnya berapa 2 per 5 desimalnya berapa ya binas belum berapa binas 0,4 ibu oke ya yang cepat nanti kalau lama-lama saya nampak waktunya habis ya begitu ya jadi itu karena pencet pencet kalkulator kah enggak ya oke ya jadi mimpi besarnya di UOP itu nantinya kalian juga harus bantu anak-anak sekolah di sana supaya jauh lebih baik gitu ya sehingga hal-hal bilangan yang kecil-kecil seperti ini harus dipahami begitu ya apa artinya 2 per 5 artinya misalnya 2 roti dimakan 5 orang kira-kira lebih dari 1 atau lebih kecil 1 tiap orang tidak lebih kecil ya lebih kecil 1 2 dibagi 2 roti dimakan orang 5 mikirnya akan begitu kalau 10 roti dibagi orang 5 tiap orang dapat berapa tinas 1 1 1 ibu 10 roti dimakan 5 orang 2 2 2 2 2 2 2 2 jadi 10 dibagi 2 sama dengan 2 artinya nanti kalian kalau pulang ngajarin anak-anak begitu 10 roti dibagi kita berlima terus ada yang dapat 1 salah kurusnya dapat 2 nah jadi caranya menerangkan dengan makanan supaya setelah diterangkan bilangannya bisa buat makan bersama buat pesta jadi artinya caranya dengan ilustrasi keseharian supaya jelas pecahan nah sayang sekali ada beberapa bilangan yang tidak bisa dinyatakan persis ya bagiannya itu tadi misalnya ada bilangan cantik namanya pi sehingga ada yang disebut pi d ya atau pd hari pi ya itu bilangan pi itu kalau kita ingin menyatakan luas lingkaran kalau tidak ada si pi aduh berantakan sudah ya ya gak bisa kita menyatakan luas lingkaran gitu ya perlu perlu ada bilangan pi ini kecil sekali mungkin tampilannya yang pakai HP ya bisa diperbesar semoga ya jadi si pi ini adalah bilangan yang bagus saya lupa sejarahnya bagaimana kadang-kadang kalau mau belajar matematik lihat sejarah supaya tahu begitu ya supaya bisa menikmati matematika gitu kemarin saya survei di pertemuan pertama dengan anak-anak yang matematika di kelas ini what do you think about matematik ada yang gak suka ada yang seterusnya nah saran saya itu lihat sejarah baca-baca ya baca-baca supaya bisa menikmati ya oke jadi si pi ini kalau gak ada kita menyatakan luas lingkaran susah menyatakan apa volume tabung juga susah dan seterusnya ya oke itu besarnya adalah 3,14 dan di belakangnya belakang 3,14 itu masih ada lagi yang tidak pernah sama tidak pernah sama tidak pernah berulang jadi mau komputer setanggih apapun bilangan desimal pi 3,14 belakangnya 6 dan seterusnya sampai menjadi lomba untuk menghafalkan pi sampai berapa digit nah itu ada loh di Amerika sana pi day nah itu adalah tanggal 14 Maret orang matematik sekarang sering merayakan pi day dengan bermain matematika ya di FSM Akutas Science Matematika jadi itu jadi bilangan desimal itu bisa jadi tidak bisa dinyatakan dalam bentuk rasio karena tidak berakhir ya seperti sepertiga ini 0,333333333 1 dibagi 3 ya kan itu kita nulisnya bagaimana ya oh saya berarti harus dalam bentuk di bawah 1 atau kurang dari 1 berarti harus 0 koma gitu ya 0 koma begitu 0 koma berarti saya pinjam 10 gini pinjam 10 jadi 10 dibagi 3 berapa 10 dibagi 3 3 lebih sedikit berarti 0,3 karena hasilnya 3 masih sisa 1 1 dibagi 3 itu lagi balik lagi 3 1 dibagi 3 tidak ada pinjam lagi 0 menjadi 10 bagi 3 jadi 0,33 jadi tidak pernah habis misalnya seperti itu ya oke itu contoh demikian pula akar 2 ya akar 2 itu maksudnya apa 2 pangkat setengah gitu ya nah itu juga tidak bisa diekspresikan dalam bentuk rasio atau desimal yang berakhir apa ended ya itu masih terus menerus begitu oke nah itu kita ekspresikan dalam bilangan real nah baik dibawahnya itu kemudian ada penjelasan ya disini kita kita biasa dengan berhitung kita biasa menyatakan dalam bentuk fraction atau bentuk rasio gitu ya kemudian bentuk desimal begitu yang kemudian dinyatakan dalam himpunan himpunan bilangan ya himpunan itu menjelaskan kelompok ya misalnya mahasiswa FKIK FKIK itu himpunan mahasiswa sub himpunan mahasiswa dari UKSW ya himpunan terbesarnya adalah himpunan mahasiswa UKSW nah di gambar ini itu himpunan terbesarnya adalah bilangan real gitu ya bilangan real yang di dalamnya ada bilangan rasional kemudian di dalamnya lagi yang lebih kecil adalah bilangan bulat dalamnya lagi yang tanpa negatif disebut whole number kalau diterjemahkan jelek ya seluruh bilangan gitu aneh jadi whole number makanya kadang saya lebih suka yang versi bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia karena pengertiannya terkadang-kadang agak mengganggu gitu ya natural numbers ya bilangan asli nah yang kemudian bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk rasio itu diantara bilangan real itu kita sebut irrational number ir menyatakan tidak ya ir menyatakan tidak atau bisa im immortal tidak mati unbelievable tidak dapat dipercaya ya irrasional itu juga tidak jadi tergantung kata tidak itu dalam bilang dalam ekspresi bahasa Inggris bisa macam-macam abnormal tidak normal ya seperti itu jadi tergantung bilangannya baik kemudian ini contoh lain dalam mengelompokkan bilangan atau dalam menyatakan pasifikasi bilangan ya ternyata ya ada suatu bilangan kalau dikuadratkan x kuadrat min 1 sama dengan 0 gitu kan kita bisa jawab oh si x itu bisa 1 bisa min 1 gitu kan ya 1 kuadrat dikurang 1 1 kuadrat 1 dikurang 1 0 betul gitu ya terus min 1 kuadrat min 1 kali min 1 dikuadratkan 1 dikurang 1 0 jadi x kuadrat min 1 sama dengan 0 ada jawabannya di bilangan himpunan bilangan itu tapi kalau x kuadrat plus 1 sama dengan 0 tidak ada jawabannya ya kan x kuadrat plus 1 sama dengan 0 berapa coba jawaban bilangan real apa itu jawaban dari sebuah persamaan matematika kalau kita substitusikan jawabannya maka hasilnya secara logika benar ya kan x kuadrat plus 1 sama dengan 0 x nya 1 1 dikuadratkan 1 tambah 1 kok bukan 0 gitu ya x nya min 1 juga tidak bisa atau x kuadrat plus 1 sama dengan 0 bisa ditulis x kuadrat sama dengan min 1 berapakah bilangan itu pertanyaannya ya sama artinya berapakah bilangan kalau dikuadratkan atau dua bilangan yang sama kalau dikalikan x kali x sama dengan min 1 puter-puter-puter enggak ada ini bilangan real akhirnya orang matematik buat definisi ya ya harusnya ada bilangan yang kalau dikuadratkan itu min 1 akhirnya diberi notasi i gitu ya ini ada i di sini yaitu i kuadrat i kuadrat kalau dikuadratkan definisinya adalah min 1 nah ya si i kecil ini bilangan kecil ini adalah yang artinya kalau dikuadratkan min 1 gitu yang kemudian dibahas dalam teori bilangan gitu jadi kalau bilangan real namanya juga real ya realita realita itu itu adalah bilangan atau realitas yaitu yang nyata bilangan yang nyata-nyata di kepala kita di pikiran kita semua bilangan itu bisa dimunculkan ya mau berapapun di kepala kita ada itu gitu ya itu bilangan real gitu dan kemudian ditulis dalam garis bilangan sayangnya saya enggak punya garis bilangan di sini enggak usah ya jadi dalam garis bilangan saya oke saya buatkan di sini saja tarat insert new slide tarat and then kita anggaplah ini ada garis bilangan gitu ya nah itu himpunan bilangan tadi kalau saya tuliskan di sini ada si 0 ya tengah-tengahnya misalnya dan di ke kanan itu janjian ya janjian janjian itu apa ya itu tadi bahasa universalnya dalam membahasakan bilangan supaya orang di Papua sana di Amerika sana di Indonesia dimanapun pemahamannya sama bahwa bilangan di kanan 0 itu adalah yang positif ya yang bilangan di kiri 0 itu yang negatif jadi semua oh ini salah semua bilangan real tadi kalau dinyatakan dalam garis bilangan itu ini kok enggak bisa nah ini ya itu itu adalah dalam bentuk garis bilangan ini begitu ya ini adalah yang positif di sini gitu yang negatif janjian supaya apa supaya bisa terurut bahwa yang bilangan ini harusnya yang gede oh salah insert negatif ini kalau yang pakai apa HP enggak kelihatan ini ya kan ya ini tanda negatif di sini tanda positif di sini seharusnya saya bilang oke nah jadi semuanya ya di atas 0 itu yang positif artinya yang lebih besar kalau ditaruh di garis bilangan maka kita bisa memperhatikan bahwa bilangan mana yang lebih besar gitu ya sana yang positif yang kekiri yang negatif jadi yang kekiri makin kecil makin kecil main 0,1 dengan main 0 0,05 besar mana oh ini pertanyaannya kurang kurang bagus yang pertama setengah dengan 1,5 besar mana Tinas setengah besar setengah kan ya jadi artinya tahu kenapa bisa diurutkan di sini kalau main setengah dengan main 1,5 besar mana Tinas min 1,5 ya karena kalau negatif makin kekiri makin kecil gitu ya jadi saya bisa cepat untuk bergerak di sini nah semua bilangan di kepala kita itu kalau kita tulis dalam garis bilangan di sini urutannya seperti itu kenapa bilangan harus diurutkan ya biar tahu mana yang lebih besar mana yang lebih kecil gitu kan ya kemudian jadi kita bisa paham begitu nah hanya saja kemudian itu tadi ada kasus ketika kita bermain bilangan bermain bilangan itu apa ya nanti macam-macam nanti digambarnya di sini nah itu bermain bilangan di sini ada kalkulus ada geometri ada probability terlindungi algebra dan so on ya saya gak ingin nakut-nakuti ya nah ternyata ada operasi persamaan aljabar dimana bilangan real ini di sini gak ada gitu ya sehingga diperkenalkan bilangan kompleks nah itu mahasiswa mungkin gak perlu banyak terjun di sana sehingga bilangan kompleks yang muncul di layar ini itu menambahkan komponen yang lain ada ini bilangan kompleks gitu namanya juga kompleks kompleks itu apa toh sulit complicated gitu dalam bahasa inggris kompleks itu ya rumit nah itu sangat kompleks gitu kan kalau dalam sehari-hari pernyataan kompleks itu rumit gitu ya rumitnya dimana ya itu tadi dibilangan real yang di kepala kita gak muncul siapa sih yang x kuadrat plus 1 sama dengan 0 selain didefinisikan didefinisikan itu dibuat ya dibuat sehingga diperkenalkan oke yang bagian real tadi disini ya oke nah yang bagian imaginer itu disini gitu ya ini janjian semua bilangan yang bagian imaginer namanya imaginer imaginasi ya jadi artinya based on our definition berdasarkan definisi maka dibentuk bilangan kompleks yang terdiri dari bagian real yaitu yang depan yaitu yang bagian di dalam horizontal dan bagian imaginer yaitu yang disini gitu ya nah jadi ini bidang gambar ini merupakan belimpunan bilangan kompleks kalau yang horizontal saja impunan bilangan real gitu ya well kadang-kadang ada yang menggambarkannya dalam bentuk seperti ini apa bertingkat seperti itu ya seperti ini jadi supaya tahu sih kita berada dimana nih bilangan kita begitu ya ini hanya diberi rumah-rumahnya ya kalau ada rumahnya maka kita tahu aturan dalam menjawab soal matematikanya ya misalnya tadi carilah bilangan real yang memenuhi x kuadrat plus 1 sama dengan 0 nah jawabannya nggak ada gitu tapi kalau carilah bilangan tapi tidak ada pernyataan kompleks gitu ya tidak ada pernyataan real yang memenuhi x kuadrat plus 1 sama dengan 0 ada yaitu x sama dengan i plus minus i yaitu bilangan kompleks atau bahkan tepatnya imajiner terus tambah lagi ya carilah bilangan yang memenuhi x kuadrat main 2 sama dengan 0 ada ya x kuadrat sama dengan 2 ya gitu ya kalau dipindah ruas ya x kuadrat main 2 nah ini saya tulis ya misalnya ya atau x pangkat 2 main 2 sama dengan 0 gitu ya kok ada ini kan bisa ditulis x pangkat 2 harusnya pangkatnya di bawah ya di atas ya harusnya di atas itu tau si 2 ini ya jadi tata tulis itu penting buat orang matematik ya ini kok gak naik malah turun salah nih oh malah memperbesar oh saya lupa gimana nulisnya disini tapi biasanya pakai matematika nah ini sekalian belajar mengajar tata tulis matematika ini menggunakan word ya word equation terus ini x x pangkat x pangkatnya mana nih insert terus ini simbolnya ya nah ini kalau ingin menulis perpangkatan disini ya nah itu ada kotak kecil x ini disini 2 gitu ya main 2 misalnya nah mainnya kan harus turun nah sama dengan 0 karat terus kita berbesar biar saya kalian bisa lihat diperbesar nah gitu ya ini dihapus aja lihat cantik oke nah dari sini kita tahu apa ini terlalu banyak nih saya saya pengennya pelan-pelan aja x kuadrat sama artinya dengan x kuadrat sama dengan 2 kalau istilah Pak Surya tadi ada yang namanya equivalent atau artinya sama artinya dengan gitu ya yang kebenarannya sama ya itu tanda equivalent gitu where is it where are you ya ini supaya mahasiswa tahu ya bagaimana menulis simbol-simbol nantinya kalau ngetik skripsi misalnya atau tugas yang supaya bagus tampilannya equivalent oh gak ada ini disini mungkin di basic latin petanda equivalent mana sih panahnya double yang panah kiri dan kanan this is normal text matematika manakah matematika operator yes nah hopefully we can find it aduh manakah tarat 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 gak ada tanah operator kok latin suplemen lagi greek koptik ya ini malah greek ya ini untuk huruf-huruf ini oh gak ada ya panah yang kiri kanan agak tebel itu masuknya ke letter like symbol nah ini ada lebih besar operator oh gak ada coba saya cari disini ya equation simbol panah-panah harusnya ada nih kalau gak muncul ya tanda panah oh ini dia kecil ya hanya hanya seperti ini ya gak tau pak saya pakai double apa-apa ya itu namanya ekivalen nah tadi disebutkan tanda ekivalen atau itu x kuadrat min 2 itu sama sama dengan 0 sama artinya dengan x kuadrat sama dengan 2 kalau saya balik x kuadrat sama dengan 2 bisa berarti x kuadrat min 2 sama dengan 0 itu maksudnya tanda ekivalen ini ya nah itu itu artinya kita punya siapa sekarang siapakah x yang memenuhi itu gitu ya adakah bilang real yang memenuhi oh ada ya itu plus minus akar 2 ya kenapa plus minus karena kalau positif dikuadratkan jadinya positif negatif dikuadratkan jadinya juga positif gitu ya oke nah itu bilangan realnya ada tapi kalau disini x kuadrat plus 1 2 sama dengan 0 maka x kuadrat sama dengan min 2 misalnya ya yang disini ada real ada solusi real tapi lambangnya si R besar gitu ya wah ini jadi tanda seperti itu ada solusi real real yang mana yang di garis bilangan ini tapi disini bilangan kompleks gitu ya tidak ada yang real yang memenuhi kecuali bilangan kompleks oke itu contoh saja bahwa saya tidak perlu berlama-lama bahwa himpunan bilangan itu semacam itu yang kemudian kita bermain kita bermain dengan bilangan tersebut ya nah kadang-kadang kita juga berhadapan dengan pernyataan bilangan dalam mengurutkan ini saya mengambil yang versi bahasa inggris ya misalnya oh yang ke satu kedua ketiga gitu ya dan seterusnya ya bilangan yang kita sebutkan secara asli kita sebut cardinal numbers kalau dalam urutan order order ordinal numbers ordering ordering ya in english is order ya jadi berurutan jadi disini contohnya empat ke empat the fourth number misalnya gitu ya the fourth level tujuh seven misalnya ini jadi seventh itu in english ya saya dengar anak-anak Papua Pegunungan Bintang kadang-kadang harus ngomong dalam bahasa inggris dengan sebelahnya sebelahnya itu orang Papua Nugini gitu ya sehingga katanya kosa-kata bahasa inggrisnya malah lebih banyak daripada bahasa indonesia benarkah finas benar oh benar ya so you can write also your answer in english if you want to you can discuss in english also if you want to so such as we can learn both languages mathematics and english ya kan jadi bisa sekalian aja dan yang menarik dalam bahasa inggris itu kalian bisa tak paham apa yang dikerjakan di luar sana secara lebih global begitu jadi kenapa saya tampilkan disini tentang bilangan ini tadi ya dimana saya kemudian tunjukkan ya nantinya kurikulum apa yang secara internasional tentang bilangan dari level 0 artinya level anak-anak sampai SMA ya so tetapi kita membatasi diri dengan numbers and operations ya tetapi untuk nantinya di pendidikan matematik itu harus tahu kurikulumnya jadi ini saya buat saya tulis karena juga ada untuk anak pendidikan matematika di apa web begitu ya jadi supaya saya tidak kerja banyak nah ini contohnya seperti ini ya artinya sebetulnya mahasiswa perlu sudah tahu tentang penjumlahan pengurangan apa dampaknya pengurangan terhadap bilangan dan perkalian dan pembagian ya kemudian di umur di kelas 3-5 bagaimana itu dioperasikan setingkat yang lebih atas lagi bagaimana berhitungnya dan seterusnya ya saya anggap itu bisa dibaham ini saya hanya mendaftar kurikulumnya but what do you learn about numbers here you're higher than grade 12 kenapa ini grade 12 jadi kalau di apa bahasa inggris itu grade grade berapa tadi pre-K pre-K itu expectation ya atau pre-K kemudian grade 3 up to 5 itu sampai kelas 5 ya eh kita kan sampai kelas 6 kemudian kelas 7 sampai 9 gitu yang SMP ya eh oh nih 6 sampai 8 disini ini kok 3 sampai 5 kita bisa 1 sampai 6 kemudian 7 sampai 9 kemudian 9 sampai 12 gitu gak tau ini kenapa 6 sampai 8 so jadi yang 12 itu SMA ya kalau kami dulu kan nyebutnya 123 123 gitu ya 123 SMP 123 SMA gitu kemudian sekarang menjadi sampai 9 sampai 12 di SMA ya atau di SMK oke sehingga di mahasiswa itu ya jelas namanya undergraduate gitu ya namanya undergraduate higher than grade develop kalau lebih dari mahasiswa S1 disebut graduate graduate student ya kita akan matematic operation ya jadi tambah kurang kali bagi itu yang standar di sini tambah kurang kali bagi gitu ya secara natural kita itu ekspresi yang ada pertama kali tambah 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 bahkan di kejadian bertambah banyak lah ya kata yang muncul pertama bukan dikurangkan ya tambah gitu sehingga natural kita itu bertambah tambah nah supaya ada balancing terhadap operator tambah itu kemudian diperkenalkan pengurangan ya kan kemudian kalau ada hal-hal yang sama ditambah-tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 lagi misalnya ada 4 kali 2 ya 4 kali 2 itu 2 nya sebanyak 4 atau 4 nya sebanyak 2 ya anggaplah itu maknanya sama gitu ya tapi di SD itu dipermasalahkan ya tapi nilai kebenarannya sama ada 8 gitu kan sehingga diberi perkenalan operator per kalian gitu kan ya tapi kemudian kadang ada masalah nih ya saya maunya saya bagikan nih gitu kan ya ada 4 saya bagikan ke 2 orang jadi 4 per 2 gitu jadi ada operator bagi disini kita kadang biasa tanpa garis ini ya jadi silahkan dengan titik 2 seperti ini dengan garis atau mau operator per seperti ini atau hanya per saja ya saya menggunakan hanya per saja tapi terkadang estetika itu penting ya jadi kalau misalnya X kuadrat min 1 per 6 misalnya ya padahal yang dibagi adalah X kuadrat min 1 semuanya baru dibagi 6 dan notasinya jangan per seperti ini dan seterusnya so karena ada permasalahan yang demikian kemudian di sekarang di zaman modern ini banyak yang memberi puzzle ini orang Papua bilang apa nih misalnya kita sekarang bermain puzzle dulu ya puzzle itu apa namanya permainan lah ya permainan gitu ini Tinas namanya apa ini Tinas atau Arius yang tahu ya apa ini namanya yang merah Arius ya bu yang merah ini namanya apa Martel Martel ya oh terus ini ada paku 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 ya kan terus ini kuas ya oke yang paling bawah jawabannya berapa yes 15 bu 14 bu 14 bu 14 bu 15 bu 15 bu 14 bu 14 bu 14 bu 14 bu ada yang 15 oke yang merah berapa sih kalau 1 merah 10 10 bu 10 bu 10 bu 13 bu 14 bu 14 bu 14 bu 14 bu 14 bu 14 bu iya karena melihat gambarnya ini 3 ya di sini ya menarik ini di sini ada 3 karena di sini 4 paku oke 1 patunya 1 boleh ya saya yang gak teliti berarti ya berarti di sini kuasnya berapa anak ini 2 kuas ini 2 ya ini 4 dikurang 2 sehingga sama dengan 2 gitu ya jadi 1 kuas berapa 1 1 ditambah 10 ditambah 3 jadi 14 iya mainan pasulnya oke quick this one tara hampir sama sama ya sama iya ini contoh kalau penampilan ya sekarang kita bermain ya ini mainan dulu ya fundamental operation gak ada ada penjumlahan ada substrat multiplication nah ini saya memperkenalkan in Englishnya maksudnya ya operatornya kita sebut plus sign untuk addition substrat itu minus minus sign multiplication time sign division sign ya so kalau ini tentang eh tentang apa ini mencari akar ya akar tadi maksudnya apa tadi ya kalau tadi ya ada x kuadrat main 2 sama dengan 0 sehingga x kuadrat sama dengan 2 berapakah x itu kan pertanyaannya oh kita karena ditanya x tadi padahal x kuadrat berarti kita akarkan ya kan supaya menjadi x pangkat pangkat sama dengan sebelah berarti dikalikan pangkat setengah supaya menjadi pangkat 1 ya karena yang atas pangkat setengah yang berarti yang atasnya lagi di ruas kanan juga pangkat setengah saya kadang-kadang tidak menulis dengan maksud apa di kepala kita pun atau kita juga terbiasa berbicara matematika ya berbicara matematika jadi kepala kita terbiasa sudah langsung memikirkan gitu ya tadi jadi x kuadrat tadi mana tadi ya di sini nah ini x kuadrat sama dengan 2 berapakah x misalnya gitu kan sehingga kenapa ada operator akar di sini gitu eh mana tadi nah ini ya seperti itu jadi up lah ya gitu jadi si x kita ingin si x yang hanya kita ingin ekspresi si x saja gitu ya sehingga x harus pangkat 1 supaya pangkat 1 dia pangkat 1 supaya x nya pangkat 1 dan kebenarannya sama secara logika diapakan diperkenalkan operator apa atau bagaimana jalan-jalan saya sama tanya halo nah ini dia yang jadi masalah ada yang langsung dengan cepat menjawab silahkan diakarkan ya diakarkan gitu ya akar itu datangnya dari mana ya jadi bisa dipangkatkan setengah ya kalau tadi kita punya perkalian maka di sini kita pangkatkan semuanya setengah yang kita sebut dengan akar gitu ya jadi ya dengan mendengar kalau jawabannya tidak segera itu saya sedih gitu ya karena berarti saya harus melakukan penyesuaian gitu ya ini kemudian ini dipangkatkan setengah supaya apa yang 2 tadi menjadi ini ya ini tadi mana tadi oke tadi dikatakan apa tadi mbaknya diakar akar itu datangnya dari mana itu kan ya so ini si X pangkat setengah tadi eh X pangkat 2 itu dipangkatkan setengah gitu kan 1 per 2 nah ya wah karena dipangkatkan setengah maka yang di ruas kanan juga sama operatornya atau mengekspresikannya bahwa si 2 juga pangkat setengah gitu supaya tidak merubah makna gitu ya oke nah kalau ada yang bermasalah dengan ini itu harus kerja keras banyak sekali gitu ya kan oke so dari matematika X pangkat 2 dipangkatkan lagi setengah artinya pangkatnya itu kita kalikan 2 kali setengah menjadi 1 sehingga menjadi X pangkat 1 saja ya sehingga ini menjadi 2 pangkat setengah kurungnya saya buang aja ya nah ekspresi 2 pangkat setengah secara matematika ditulis sama dengan akar ya sama dengan sama dengan akar 2 akar nah ini ada matematikanya gitu ya biar tulisan saya bagus nah tetapi tidak cukup di situ setelah saya kembalikan misalnya ini supaya cantik gini ya X ini agak kecil miring gitu ya harusnya sama dengan matematikanya setelah saya kembalikan kembalikan gimana sih kalau solusi itu haruslah lengkap lengkap itu tidak ada yang lain gitu ya nah ternyata ada yang lain gitu jadi kalau ini dikembalikan X nya itu dikembalikan ya dikembalikan itu apa 2 pangkat setengah dikuadratkan sama dengan 2 tapi ternyata tidak hanya akar 2 gitu ya ternyata akar 2 itu maksudnya apa positif akar 2 ternyata negatif pun juga benar sehingga ini tandanya kenapa akar negatif juga benar karena negatif akar 2 atau positif akar 2 kalau dikuadratkan sama artinya sama dengan 2 sehingga jawabannya nah ini positif akar 2 ini atau saya katakan atau ya oke nah seperti itu jadi kenapa ada ekspresi akar di sini ya ini yang kita sebut in English quotient ini yang kita sebut oh ini apa nih pengurangan oh ya pembagian ya akar di sini pembagian maaf 66 dibagi 7 ya 66 dibagi 7 itu mencari bilangan terbesar yang sama dengan 66 ternyata bilangan bulat gitu kan ya kalau kita kalikan yang paling dekat adalah si 9 sehingga kita tulis 9 di sini kemudian kita kalikan oh hasilnya nanti gitu kan ya nah ternyata ini sisa 3 jadi ini sebetulnya bukan akar tadi ya pembagian tadi ya maaf kenapa saya lari ke sini karena saya berpikir tentang pembagian juga ya oke di sini lah ya mungkin tanda bagi ini pembagian dan perkalian atau ekspresi akar ekspresi akar bentar ya nah jadi ini tadi ya tadi saya tidak menjawab mendapat jawaban yang cepat dari Tinas itu menjadi refleksi saya nah mahasiswa perlu belajar banyak ya aduh no way gitu ya jangan menghindar nah saya persilahkan mahasiswa belajar di perpustakaan gitu ya mengejar ketinggalan ya itu tidak hanya dialami oleh mahasiswa luar Jawa kami pun dulu waktu kuliah misalnya karena kuliah di luar negeri sana ya di Jerman itu juga situasinya seperti mungkin yang mahasiswa alami sekarang kok saya ngikuti bahasa indonesianya susah apalagi matematikanya susah gitu ya berarti harus kerja keras jauh lebih banyak daripada yang mungkin sudah bisa gitu ya dasar-dasar jawab datanya baik karena saya mendengar kadang-kadang di Papua ujian nasional untuk SD jawabannya dibacakan nah semoga ini tidak terjadi tetapi mungkin terjadi gitu ya oke so harapan saya maka situasi seperti ini bisa dipahami jadi kenapa bagi yang lain-lain terlihat ini lambat karena saya sedang mendongkrak atau mengingatkan kembali hal-hal yang mendasar yang perlu dipahami ya oke so selain itu ini basic istilah in English juga perlu dikenal karena supaya bahasa universal juga dipahami ya saya dulu bahasa Indonesia terus waktu kuliah di luar negeri sana pakai bahasa Inggris sampai saya bawa rekaman bawa apa namanya enggak ada HP sekarang waktu itu enggak ada HP ya jadi bawa alat untuk merekam gitu beli khusus supaya saya bisa mengikuti kuliah dosennya ini bersyukur ini kita bisa ada rekaman baik jadi nah sekarang istilah lagi kenalan dulu ketika ada penjumlahan maka setiap bagian yang dijumlahkan disebut suku-suku in English term 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 and then the addition the result of addition is called the sum the sum of atau jumlahan so ini the term dalam bahasa Indonesia disebut suku-sukunya ya suku-suku yang dijumlahkan suku-suku yang dikurangkan so the result of subtraction is called as difference gitu ya ya so about multiplication now ya setiap bagian yang dikalikan is called factor ya factor factor-factor yang dikalikan and the result of multiplication is called the product of multiplication ya so jadi ini faktor-faktor sehingga ada pertanyaan 32 faktornya apa saja misalnya dalam hal ini misalnya 4 dan 8 adalah faktor dari 32 misalnya yaitu 32 habis dibagi oleh 4 32 habis dibagi ke 8 maka si 4 dan 8 disebut faktor dari 32 sometimes multiplication is written by the dot such this one ya tapi kita tidak menggunakan ya lebih baik dengan kali ini atau dengan dikurung-kurung gitu ya karena tanda dot dalam matematika yang lain in the linear algebra itu punya makna perkalian antar vektor disini perkalian skalar ya oke kemudian tentang pembagian in english is called division so tiap bagian dalam pembagian juga punya nama ya yang di atas dalam bahasa indonesia disebut pembilang yang di bawah disebut penyebut numerator itu yang di atas n english kemudian denominator yang bawah ya 8 dibagi 4 maka the result is called quotient so what is the division of 8 by 4 misalnya gitu ya the result the quotient is 2 gitu ya or the equation the question equation sama equation beda ya quotient quotient ya itu tentang hasil pembagian sampai disini tinas jelas halo tinas this is the day for tinas i will call you most of the time tinas how are you are you there tinas yes yes man oke fine i'm checking supaya saya oke supaya saya gak bicara sendiri gitu ya oke and then operation with integers ya so hopefully you know already for this that if you add with the same signs 2 plus 7 it means you add the numbers is increasing 9 minus 2 plus minus 7 you got minus 9 gitu kan ya tetapi hati-hati dengan perkalian ya 4 kali 3 sama dengan 12 how do you read this 4 multiplied by 3 is equal to 12 gitu kan ya so sedangkan minus 4 times minus 3 or 4 minus 4 multiply by minus 3 ya tadi ada penjelasan dengan times bisa juga multiply ya or minus 4 is multiplied by minus 3 is equal to jadi kalimatnya juga harus secara grammar benar ya is equal to tanda sama itu dibaca is equal to equal to 12 jadi negatif ini dikalikan karena min 4 itu sama artinya dengan minus 1 kali positif 4 gitu ya sehingga minus 1 kali minus 1 sama dengan 1 gitu sehingga tanda negatif itu disini kemudian tidak muncul jadi tanda negatif yang genap kalau dikalikan menjadi positif ya unlike minus 2 plus 7 ini artinya menjumlahkan 7 mengurangkan 2 sama dengan 5 atau juga di bawah kita punya 2 tetapi kita pinjem 7 ya jadi pinjemannya 7 berarti masih pinjem 5 gitu sehingga tanda negatifnya masih ada ya jadi kalau penjumlahan dengan pengurangan biasanya kita menjelaskannya dengan penambahan dengan pinjam kalau diperkalian tidak ya idenya kalau diperkalian kandang negatifnya ganjil maka hensil bilangannya ganjil negatif sorry nah kalau di pembagian itu juga begitu asal negatifnya hanya 1 saja 10 dibagi min 5 sama dengan min 2 untuk menjelaskan pembagian itu biasanya dijelaskan dengan perkalian sehingga kalau memahami perkalian pasti bisa dengan pembagian misalnya 10 dibagi 5 itu artinya 10 roti dibagi berlima atau sederhananya aplikasi mencari bilangan yang kalau dikalikan 5 sama dengan 10 yaitu 2 gitu ya dan tentang pengurangan ini janjian ya 5 main main 8 gitu ya 5 main main 8 itu sama artinya 5 plus 8 13 main 5 main 8 ini kita bisa menerangkan dengan utang 5 utang lagi 8 utangnya tambah banyak jadi angkanya banyak tapi negatif kalau disini kita menjumlahkan tetapi 5 main main 8 jadi ini hati-hati biasanya kita tulis dengan kurung supaya notasinya tidak terganggu karena berarti 5 main main 8 itu ini seperti dengan main 1 kali 8 oke hopefully you have no problem with that oke so if you have problems with that oke nanti sering bermasalah dengan saya artinya apa nilainya mungkin jelek terus tidak lulus lulus terus tidak suka dengan saya artinya matematikanya tidak beres biasanya anak-anak yang tidak suka matematik terus tidak suka sama pengajarnya jadi kalau orang matematik sudah biasa I hate you mem atau I hate matematik jadinya tidak 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 dengan gurunya umumnya itu psikologisnya semoga tidak 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 bisa pelajarannya tetap saja dinikmati kalau saya dulu tidak bisa pelajarannya saya takut sekali sama pengajarnya malunya bukan malu jadi sampai bingung gimana kalau ketemu aku malu dapat salah kalau anak-anak sekarang tidak oke so this is the fundamental operations you have already addition subtraction multiplication and division tetapi orang matematik ini ingin simple kadang-kadang mereka ingin ekspresinya yaitu singkat padat berisi misalnya tadi x kali x ditulis x kuadrat yang kita kemudian kita sebut pangkat di atasnya adalah eksponen ya jadi seperti disini x kan capek nih nulis x gitu kan ya kita janjian orang matematik ya x as as factor four times which abbreviated by writing x ini pangkat empat x raised to four ya ini x pangkat empat x is called the base and four is called the exponent oke ya jadi empat disebut exponent sehingga ada pernyataan apa tadi x exponent four misalnya ya jadi ada yang menyebutnya begitu atau ada yang membacanya x is raised to four is raised r-a-i-s-a-t ya dipangkatkan itu maksudnya ya ya to is raised to four atau x raised by four ya dua kali dua kali dua kali dua sama dengan 16 ya kan menulis panjang begini gak menarik dibanding dua pangkat empat dan ini menjadi aturan main kita ya x dibagi y bisa ditulis dengan x per y that means divide x by y or find a number z such that z y is equal to x gitu ya maksudnya divisionnya gitu jadi cara bacanya kita perlu sepakat ya nah saya hanya menampilkan beberapa yang dianggap kadang-kadang bermasalah gitu ya dalam operasi bilangan tadi yang basic one the fundamental one kenapa dikatakan fundamental ya karena itu yang utama gitu operasi yang lain bisa dibangun dengan menggunakan itu penjumlahan pengurangan perkalian pembagian penyebutan dengan dengan urutan ini menunjukkan level pembelajarannya ya kita masih ingat kalau SD masih diperkenalkan penjumlahan dulu bukan langsung perkalian gitu kan ya setelah penjumlahan baru pengurangan dan seterusnya ya nah selain itu tadi kita tahu tentang bilangan itu di garis bilangan itu mana yang lebih besar mana yang lebih kecil so we can say about comparison ya terkadang kita ingin menyatakan sesuatu yang tidak sama kalau tidak sama artinya apa bisa lebih besar bisa lebih kecil ya hanya itu saya kira ya kan kalau tidak sama ya lebih besar ya lebih kecil ya kan kalau dekat nah atau hampir sama maka orang matematik juga ada istilah ya similar gitu ya bahasa simbolnya apa nah itu ada lagi nanti ya tapi untuk sementara kita masuk di lebih besar lebih kecil atau lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan gitu gitu ya sebutlah X yang lebih besar sama dengan dua dimana X bilangan asli tinas manakah itu tinas sebut carilah X yang merupakan bilangan asli yang lebih kecil sama dengan dua manakah itu yang lain cepat ada 0 0 1 2 bu 0 bilangan asli enggak 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 berarti 1 2 dan 1 ya 1 dan 2 ya oke gitu ya 0 tidak itu termasuk dalam whole numbers gitu tetapi kalau ditanya carilah bilangan berapakah banyaknya bilangan bulat yang lebih kecil sama dengan 2 berapakah banyaknya bukan siapa ya yang lebih kecil sama dengan 2 cepat saja 1 sama 1 main 2 lebih kecil dari 2 enggak lebih kecil lebih kecil berarti logikanya betul enggak main 2 itu lebih kecil 2 betul main sejuta lebih kecil 2 enggak lebih kecil jadi banyaknya tak terhingga tak terhingga yes ya ada tak hingga banyak bilangan yang memenuhi X lebih kecil sama dengan 2 oleh karena itu kita punya notasi di suatu tempat tadi yaitu tak hingga karena ternyata kita harus mengekspresikan yang tak hingga banyak itu tidak dengan mendaftar tetapi menjawab pernyataan kita itu dengan satu simbol saja tak hingga jadi itu disebut infiniti ya infiniti gitu ya banyaknya oke oke nah sekarang jadi itu tadi intermezzo dari penggunaan notasi lebih kecil lebih kecil sama dengan lebih besar lebih besar sama dengan sehingga orang matematik menuliskan itu disini ya in english is called lebih besar itu more than saya biasanya larger than gitu ya ternyata disini dia menggunakan more than or x less than to atau menuliskan x less than or equal to kalau lebih kecil sama dengan itu dalam bahasa inggris dibacanya less than or equal to karena apa kita pernah belajar di logika salah satu dipenuhi sudah benar ya x less than or equal to bukan n gitu ya tanda lebih kecil sama dengan tadi nah oh ini gak ada ya gak ada disini ya gak ada ya ada tanda kita pernah kenal lebih kecil sama dengan tadi ini ini terlalu jauh ya oh ya ini ada tanda sama dengan mungkin ya begitu ya kita gunakan or bukan n karena kalau n salah satu salah salah gitu sehingga membacanya tanda lebih kecil sama dengan in English adalah lebih kecil atau sama dengan itu in Indonesian in English adalah lebih kecil or less than or equal to gitu ya jadi kenapa pakai atau bukan dan nah jadi itu kenapa kalian berkenalan dengan logika matematika nah pernyataan bilangan yang kita jumpai tadi ada bilangan asli bilangan asli dan nol yang disebut whole number terjemahannya saya enggak tahu sehingga kadang bingung orang menyebutnya ya bilangan bulat tapi non negative itu that's the whole number integer itu bilangan bulat itu termasuk negatif kalau nol dan yang natural number atau asli itu disebut bilangan asli dan nol atau bilangan bulat tak negatif non negative natural number kemudian ada ratio kemudian ada decimal kemudian ternyata kadang-kadang kita itu mengekspresikan dalam bentuk presentasi dan mahasiswa juga mendengarnya ya sudah terbiasa saya hanya mengangkat ini karena ternyata mahasiswa akan sering jumpai dalam aplikasinya ya misal disini ada 100 mahasiswa yang terdaftar yang hadir 50 orang mahasiswa di kuliah ini misalnya maka ada setengah bagian dari mahasiswa yang hadir saya juga bisa menyebutkan ada 50% mahasiswa yang hadir gitu ya so nah bagaimana itu kemudian atau muncul gitu ya jadi ada notasi yang lain yang sering digunakan juga untuk mengatakan rasio yang kita sebut dalam percentage percentage notation ya yang ini kita sebut dalam 1 per 100 ya 1 per 100 nya itu disimbulkan seperti ini 0 per 0 ini gitu ya jadi janjian ya bahwa prosentase ini tanda notasi ini persen ini itu artinya 1 per 100 gelas berisi setengah gelas contoh air kita katakan 50% gelas terisi air gitu ya so dari mana 50% ya karena tadi setengah gelas tadi sama dengan setengah kali ya 1 supaya tidak berubah maknanya sama artinya setengah 1 itu diekspresikan 100 per 100 ya 100 per 100 nah kemudian 100 nya itu kita kalikan setengah boleh boleh karena dalam perkalian dan pembagian itu levelnya sama level mengoperasikan sama gitu ya sehingga artinya bisa saya bawa levelnya itu kali dulu atau dibagi dulu yang dikerjakan nah kepentingannya saya ingin menyatakan dalam prosentase sehingga setengah kali 100 nah kali seper 100 gitu ya kali seper 100 maknanya sama gitu kan ya gak merubah ini gitu ya nah tinggal setengahnya kali 100 sedangkan seper 100 seper 100 nya diganti dengan tanda persen gitu ya sehingga ini menjadi 100 kali setengah sama artinya 100 dibagi 2 gitu ya 100 nya dikalikan yang satu ini kemudian ini bagi 2 dan 1 perseratus tadi adalah 1% notasi perkenalan notasi dulu ya sama seperti saya tadi memperkenalkan kompleks gara-gara itu tadi ada imajiner disini juga gara-gara kita ingin memberi notasi seper 100 menjadi persen gitu 1% ya sehingga kemudian berapa persen yang lain tinggal kalikan bilangan ini atau notasi ini jadi 100 per 2 kali 1% karena kali 1 1 bilangan kali 1 nggak merubah maknanya ya menjadi tetap 100 per 2 kali 1 sama dengan 50 sehingga 50% jadi jika gelas diminum menjadi setengah dari 50% tadi maka oh ini sekarang kasus berikutnya ya jika gelas diminum menjadi setengah dari 50% tadi maka isi gelas menjadi setengah kali 50% artinya 50 per 2 kali 1% sama dengan 25% ya artinya kalau dalam rasio 25% sama sama dengan berapa tinas yang hutabarat pahatop tadi saya baca hutabarat berapa 25% dalam rasio hutabarat pak hatop berapa 25% 100 ibu 100 ibu iya jadi rasio bentuk rasio 1 per 4 1 per 4 ibu iya cepat dong ya 1 per 4 gitu ya karena apa sama artinya dengan 25 per 100 sama dengan berapa 25 dibagi 100 gitu kan ya 100 dibagi 200 mikirnya 100 dibagi 25 bisa enggak bisa berarti 25 dikali 1 per 25 100 dibagi 1 per 25 atau 25 bagi 25 100 bagi 25 gitu ya oke so hopefully you have no problem with that with all this kind of presentation oke percentage sorry ya jadi artinya ekspresi bilangan dalam prosentase itu diharap tidak masalah apa maknanya ya saya pernah dengar dari pengusaha di salah tiga ini ya ada orang lulusan psikologi kerja di HR Human and Research Development HRD artinya yang menerima pegawai kemudian mengevaluasi dalam prosentase dia percaya bahwa ada prosentasinya ada 120 padahal ekspresi bilangan di situ seharusnya totalnya haruslah 100% itu adalah dalam rasio itu 100 per 100 satu bagian semua bagian seharusnya total adalah satu bagian saja ya artinya hanya kalau dinyatakan 100% misal kalau ada mahasiswa di sini 100 orang hadir 100 orang terdaftar 100 mahasiswa hadir saat ini 100 orang jadi saya bisa katakan 100% mahasiswa hadir dalam kuliah saat ini artinya apa semua hadir seluruh bagian hadir gitu dalam perkuliahan ya jadi tidak lebih dari 100 ya tidak lebih dari 100 nah saya pernah dengar dari psikologi dengan yakin lebih dari 100% gitu ya jadi sampai pengusahanya ini bingung gimana jelasin saya mulai dari mana nih jelasin bu anak jadi dan itu sudah terlanjur diangkat misalnya jadi kepala bagian untuk ngurus tentang survei gitu ya survei tapi disitu ada prosentase dan seterusnya tapi jawabnya ada misalnya 120% hasil hitungannya dia padahal harusnya di bawah 100% misalnya so artinya pemahaman tentang prosentase tidak jelas saya berharap ini dipahami ya bahwa kalau seluruh bagian itu artinya satu bagian itu kita sebut 100% ya nah ini digambarkan dengan apa namanya bisa atau lingkaran ini kalau kita potong-potong kenapa ya ada terdiri dari misal ini bagaimana menempuh suatu tujuan dengan mobil berapa orang menuju ketujuan tersebut dengan kereta ya wah saya pengen ya kalau di Pegunungan Bitang kapan punya kereta ya gitu ya nah mumpung disini nanti kapan-kapan nyoba naik kereta Semarang Jakarta tapi nanti balik kuliah karena banyak yang kita pernah dengar ya bukan banyak mahasiswa kemudian jalan-jalan-jalan dua bulan enggak kuliah pulang kampung setelah beasiswanya karena dihentikan jangan sampai terjadi seperti itu kami dengar disini ada Pak Rektor yang mengawasi yang ada hubungannya dengan Pegunungan Bitang gitu ya jangan terlalu banyak coba-coba ini ada kereta tren ya kemudian bicycle mumpung pandemi ini bisa naik bicycle ke kampus keliling-keliling naik sepeda kemudian naik base jadi ini misalnya suatu tujuan menuju ke Semarang bisa dengan base bisa dengan oh dari salah tiga naik kereta enggak bisa misalnya mana ya contohnya dari oh iya dari Solo Semarang Solo Semarang gitu ya Pegunungan Bintang bisa kok weekend jalan-jalan tapi hati-hati menjaga uangnya ya untuk kenal lingkungan gitu ya coba naik kereta misalnya ya di Solo jadi ke Solo naik bis kemudian naik kereta dari Solo ke Jogja begitu ya naik paramek misalnya supaya nyoba enggak apa-apa ya nah misalnya menuju satu tujuan dengan empat cara gitu ya kemudian banyaknya mahasiswa atau banyaknya orang ada empat puluh orang misalnya ya ada empat puluh orang nah tentunya tidak semua naik mobil ya disebutkan yang naik mobil itu empat puluh persen ya yang naik kereta ada sepuluh persen yang naik sepeda tiga puluh persen yang naik bis dua puluh persen nah berapakah yang naik mobil kalau ada empat puluh orang misalnya ya jadi kadang-kadang permasalahan seperti itu saya misal disini karena saya itu hanya cat and trace dari internet jadi misal N sama dengan empat puluh gitu empat puluh orang ya berarti kalau empat puluh persen dari N dari N itu apa artinya kali N itu sama artinya empat puluh persen kali empat puluh gitu ya berarti empat puluh persen ratus ya empat puluh persen ratus gitu ya kali empat puluh gitu idenya jadi ini saya taruh disini gitu dan tata tulisnya maksudnya supaya nah oke nah ini saya perbesar tarat ya jadi ini tanda tanda apa prosentase itu kalau si N nya sama dengan empat puluh maka ini empat puluh persen artinya empat puluh persen ratus kali empat puluh tapi kita tahu bahwa prosent itu adalah seper seratus tadi ya nah ini bisa kita menggunakan pembagian sekarang operator oh empat puluh dibagi seratus oh ini ada nol berarti empat kali sepuluh dengan sepuluh kali sepuluh yang seratus ini berarti sepuluh persepuluh nya bisa dibagi habis sehingga tinggal empat persepuluh kali empat puluh gitu ya misalnya ya jadi kalau mau dinyatakan dalam banyaknya orang dan itu sama artinya ya ini sama artinya empat kali empat puluh gitu ya dibagi sepuluh gitu sama artinya dengan karena disini ada empat kali empat puluh itu sama artinya dengan empat kali empat kali sepuluh gitu kan ya karena empat puluh dibagi sepuluh gitu ya sama artinya dengan ya empat kali empat kali sepuluh persepuluh berapa sepuluh persepuluh satu gitu ya karena sepuluh dibagi sepuluh jadi enam belas saya memberi contoh satu ini supaya mahasiswa juga memahami untuk yang lainnya nah kalau disini empat puluh persen ada enam belas nah ya jadi ada enam belas orang naik mobil itu empat puluh persen gitu ya oke jadi terus tanpa menghitung pun kita bisa katakan berarti yang naik bis itu dua puluh persen berapa itu Tinas cepat berapa orang Riu 8 8 ya gitu ya cepat ya karena itu dia separohnya dari 40% berapa yang naik kereta cepat 10 Riu tarap atau siapa yang cepat come on berapa yang naik kereta jadinya berapa yang naik bicycle quickly come on siapa yang bisa cepat quick 12 12 iya gitu ya artinya kadang-kadang kita gak perlu menghitung ya karena kita sudah bernalar ya tadi dari sini 40% ini operasi catat-tatulis bagaimana wah 40% 16 10% adalah seperempatnya dari itu oke 4 20% adalah setengahnya dari 40% oke 8 bicycle adalah 3 kalinya dari 10% oke 12 gitu dan total harus sama dengan berapa Riu 40 jadi kalau tidak memenuhi 40 ada yang salah gitu ya atau kelebihan ada yang salah dalam menghitung prosentase oke fine so hopefully ini bisa dipahami karena ini penting sekali sehingga saya ambil menjadi bagian diskusi begitu ya karena ini akan sering muncul nanti di statistik juga begitu ya jadi kalau ada mahasiswa atau ada orang tadi 40% 40 orang tadi naik kereta naik mobil naik bis naik sepeda kemudian ya bisa juga misalnya untuk kasus yang lain gitu bisa dijelaskan dan kita lupakan untuk kasus-kasus itu sehingga ekspresi prosentase terkadang dinyatakan dalam bentuk potongan lingkaran di situ supaya secara intuitif bisa dimaknai dengan mudah intuitif itu artinya secara visual di sini bisa dipahami dengan mudah ya jadi misalnya di sini oh ini digambarkan kalau yang tidak diarsir itu 0% 1% tadi berapa bagian dalam rasio 1% artinya dalam rasio adalah 1% 1% ya 1% dan so on yes nah kadang-kadang misalnya 50% kita tidak tulisnya 50% karena bilangan yang lebih sederhana dalam bentuk rasio yang paling sederhana adalah setengah kenapa saya katakan paling sederhana karena setengah bisa ditulis oke 5% dan seterusnya tetapi pernyataan itu merupakan bisa dinyatakan dalam bentuk atau sebagai kelipatan si 10 ini dari 5 sehingga kita bentuk yang paling sederhana ya yaitu setengah tidak bisa diekspresikan yang lebih sederhana dari itu misalnya jadi nyatakanlah kalau dalam pecahan atau ya kita sebut rasio atau pecahan tadi tulislah dalam bentuk yang paling sederhana misalnya setengah saya tulis 5 per 10 boleh tapi itu tidak bentuk yang paling sederhana gitu ya oke ini contoh-contoh bagaimana mengekspresikan dalam bentuk pie chart orang dalam Excel itu namanya pie chart ya nah nantinya saya mungkin tadi Pak Surya menyinggung Excel misalnya ini sudah jam setengah 10 ya misalnya di sini Excel ini ya ini kita punya 3, 4, 5 7, 8, 9, 10 eh misalnya ini 9 atau ini ah enggak enak ya 30 40 50 70 90 misalnya ini 100 kemudian ini yang dengan Excel ini tinggal sum gitu ya nah kalau yang belum pernah menggunakan Excel you have do learn for this banyak sekali yang harus dipelajari jadi jangan banyak sering kumpul-kumpul ya kita kumpul di cafe cafe tulisannya c-a-f-e tapi kumpulnya belajar begitu ya biasanya kalau yang dari luar Jawa sering banyak bahas tentang kampungnya atau rindu kampungnya gitu ya sehingga lupa belajar nah ini banyak yang dipelajari ya itu sebabnya kalau bisa kosnya beda-beda gitu nantinya ya supaya tidak banyak kumpul sesama teman untuk ngobrol nantinya ini salah salah satu contoh ada yang belum pernah pakai excel saya bu ya misalnya ya jadi banyak pakai excel jadi silahkan belajar ini contoh menjumplahkan bilangan jadi nanti statistik kita akan pakai excel menjumplahkan bilangan ini berada di kolom C kolom C ini ada C ini baris tiga namanya sehingga kita menjumplahkan C tiga ya sampai ini kita bisa geret ke sini dan lihat hurufnya akan berjalan tarat gitu ya ada yang begini so titik dua C delapan sum tadi kita sudah tahu dalam bahasa inggris tadi artinya jumlahan gitu ya sehingga karena ini didesain in English so kemudian C3 sampai delapan kita enggak mikir seolah kalkulator sehingga langsung tarat 380 ini ada tanda sama dengan perintahnya di sini ya sama dengan sum C3 C8 oke ya nah terkadang kita ingin mengekspresikan ini dalam bentuk tampilan data yes insert ya insert terus di sini ada macam-macam tampilan data tarat ya yang mana itu saya ingin yang bentuknya pie chart manakah oh oh enggak ada ya more stock charts nah ini charts ini artinya menampilkan data atau gambar nah ini ada istilah pie tadi tarat nah langsung ini muncul nah ini terus kita insert ya ini kita select oke tarat nah jadi ini kita punya ya kok bisa ada gambar cantik-cantik gitu ya dari mana nah itu dari sini ya kita lihat angka yang paling besar 90 pasti punya proporsi yang paling besar dari dari yang disebut proporsi adalah ekspresi penampilan ini ya kemudian ada 70 jelas yang hijau gitu kan ya karena ini tadi ya kemudian ini yang kuning dan seterusnya ya kalau ingin lebih cantik lagi ya ini bisa milih-milih seperti itu ada yang dengan ini menuliskan dalam prosentase nah ya prosentase langsung muncul di situ ya kalau kita ingin tadi ini prosentase kok bisa menghitung nah itu yang benarkah itu prosentase demikian kita lihat ya bagaimana mengekspresikan prosentase kita tahu bahwa tadi 30 per total semuanya gitu ya berarti 30 itu bagaimana merujuknya supaya kita tidak perlu menulis angka dia berada di kolom C baris 3 so C3 per berapa sama dengan C9 ini ya C9 tetapi ini tidak akan tidak boleh berubah ya nanti kita lihat kenapa begitu ini 0,78 loh kok 0, harusnya sekitar 7% nah ini sekitar 8% karena dia menulis dalam bentuk 1 desimal dalam prosentase bu ini kan desimal oke kita bawa kesini benarkah oh ini div 0 div 0 kenapa ya ini saya tarik karena C nya jadi berjalan gitu ya supaya tidak berjalan jadi kita langsung otomatis disini tidak perlu ketik semua ya ini kita beri tanda dolar 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 yey karat nah ya dan ini langsung kita tarik karat ini langsung berubah menjadi C4 disini menjadi C5 tetapi C9 tetap ya nah bu lah ini kok jadi desimal ya jadi kita tahu bahwa C30 per 380 dalam desimal seperti ini ya nah dalam prosentase bagaimana ini kita copy tarat tarat nah bu lah kok jadi B ini nah apa yang salah karena disini harusnya dalam C3 nah gitu ya C3 harusnya ya supaya sama persis tetapi kemudian yang bawah ditarik tarat nah sama persis tetapi kan saya ingin dalam prosentase ini ada opsi nah ada opsi and the prosentase tarat nah enak ya itu gunanya teknologi gitu ya so saya kira chart tile-nya ini kita gunakan prosentase dalam bahasa Indonesia ya in English percentage gitu ya ini prosentase prosentase oke so ini jadi kita tahu bahwa dalam Excel kita bisa menuliskan ini dalam desimal dalam prosentase bahkan menggambar mudah sehingga dalam arti kita ya bisa mengerjakan otomatis ya itu saya tempel di ini ini karena kemarin menyiapkannya di insert ya menyiapkannya dengan apa namanya ini berubah ya menyiapkannya dengan pakai internet nah ini saya ambil di paintbrush saya cut and paste jadi memang kalau zaman saya dulu waktu mahasiswa juga tidak ada laptop tidak ada komputer harus rajin menulis dengan tangan dan oke jadi di sini nah ini contoh ini saya beri contoh ini kena contoh menggambar contoh menulis dalam Excel ya bilangan menulis bilangan dan prosentase bilangan dan prosentase dalam Excel oke tapi ini hanya gambarnya tapi kalian lihat prosesnya dan save oke so nah ini contoh bagaimana mengekspresikan tadi dalam prosentase sudah dan ini gambar dalam prosentase kita sudah 9.42 di jam saya sehingga ini saya akhiri untuk ekspresi bilangan yang terakhir dalam prosentase kenapa perlu ada tugas karena untuk merefleksikan apakah mahasiswa paham atau tidak ya nah apa itu untuk mengakhiri bagian tugas kita atau bagian kuliah ini adalah dengan mengerjakan tugas bermain bilangan sederhana ya saya tulis tunjukkan ini tebak-tebaan aja supaya terlihat mendengarkan saya ya jadi sebagai kesimpulan kegiatan kita belajar tipe bilangan ya operasi bilangan jumlah kurang kali bagi bilangan bisa ditulis dalam pecahan persentase desimal ya karena kita sering menjumpai bilangan tidak selalu gila oke nah sekarang yang menjadi tugas saya mengupayakan tidak dengan komputer untuk mahasiswa kelas saya tapi kalau misalnya Pak Surya mahasiswa yang tidak di kelas saya buat mainan karena pelaporannya di Aveline itu tergantung Pak Surya membukakan atau tidak atau di WhatsApp atau bagaimana silahkan berkomunikasi ya tugas jelaskan anggota keluarga atau anggota dalam lingkungan kos atau tetangga Anda terdapat berapa banyak anggota keluarga atau teman dalam rumah atau kos terus berapa banyak laki-laki atau perempuan berapa prosentase laki-laki dan atau perempuan pada seluruh tempat yang sedang Anda amati bu ini kok ada dan atau karena boleh kedua-duanya boleh salah satu saya menggunakan dan atau kalau perjumbahannya dalam bahasa Indonesia terus ini soal pertama saya tuliskan kadang-kadang katanya teman kalau word itu di-share di WA tidak bisa ya kadang-kadang ada yang tidak bisa baca nah dalam internet itu ada membuat word ke PDF sehingga saya nyatakan dalam bentuk itu ini saya ya oh malah yaitu open kok tidak mau ini nah convert to PDF ya sebetulnya sudah saya share di event saya sebetulnya tidak suka share di WA karena menu-menuin tempat saya yang pertama yang kedua supaya mahasiswa belajar F-Learn karena tidak di kuliah saya saja pakai F-Learn ya nah itu tugas pertama tentang hanya menuliskan bilangan dan rasionya proporsinya presentasenya yang kedua tuliskan umur Anda di sini ya kan Anda di sini tuliskan dengan mengawali umur saya sekarang adalah berapa tahun supaya saya tahu jawabnya benar enggak untuk berikutnya ye ya terus kurangkan umurmu dengan 6 tahun tuliskan hasilnya ya mudah kan ya mudah anak SD sekolah tahun berapa saat Anda 6 tahun lalu ya kemudian tulis tahunnya berarti apa ya ya 2021 kurangi 6 tahun kan gitu ya misalnya 6 jika pada tahun tersebut Anda punya kakak lebih tua dari lebih tua 2 tahun berapakah umurnya sekarang ini kalimatnya agak menyulit-nyulitkan sebetulnya sama aja ya kakak lebih tua 2 tahun umurnya sekarang berapa misalnya jika pada tahun tersebut sebetulnya ditanyakan tahun tersebut kakak berapa umurnya gitu kan ya saya sekarang lebih tua saya itu saya sendiri 32 tahun dari Anda saya anggap Anda mahasiswa itu berjarak 32 tahun katakanlah begitu ya nah berapa lama Anda nantinya seumur saya jelaskan jadi tahun ini saya lebih tua 30 tahun dari Anda berapa lama Anda nantinya seumur saya gitu kan ya nah jelaskan oke jelaskan bilangan yang pernah Anda jumpai pada bahasa daerah Anda bagaimana menyebutkan hasil ini contoh ya maksudnya beri contoh hasil dari 3 tambah 4 tuliskan dengan 3 tambah 4 dengan bahasa daerah yang Jawa gimana 3 x 5 sama dengan 15 saya cuma pengen tahu aja sih ya menyebutkan 3 x 5 sama dengan 15 telupeng limo malah saya menjadi salah ngomong ya telupeng limo podokaro timolas gitu kan kalau bahasa Jawa halo yang enggak pernah nulis kenapa sih begitu saya ingin mengumpulkan bahasa daerah di sini sedikit gitu ya 15 x 3 sama dengan 5 gitu kan nah dalam bahasa daerahnya apa kalau ingin kreatif silahkan dalam ekspresi yang lain-lain dalam bahasa kenapa tertarik seperti ini karena saya dengar Papa Melchior asli Pegunungan Bintang ternyata basis bilangannya berbeda bukan 10 makanya tadi mungkin ada mahasiswa yang bingung ya misalnya ya 1 dibagi 5 misalnya ekspresi desimalnya 0,2 gitu kan ya jadi atau 20% gitu misalnya nah karena ini disini basisnya 10 kalau basis 5 beda lagi basis 7 beda lagi pernyataannya jadi saya hanya ingin apakah basis 10 ini dipahami disini gitu aja ya gampang sekali sih gampang ya kan mudah karena saya hanya ingin mengungkap yang basic apakah ada masalah yaitu seperti kemarin di logika ternyata yang basic untuk memahami perintah ada masalah cuman itu kok semoga nilainya 100 terus semua gitu maksudnya ya yang di kelas saya karena kepentingannya nanti terutama operasi matematika di statistikanya nanti gitu ya rasio obat dan di psikologi juga begitu karena saya pernah jumpa pengusaha aduh saya stres tentang prosentase jadi itu yang ingin saya utamakan sebetulnya jadi tugas-tugas kecil ini itu hanya untuk saya bisa meletakkan diri saya caranya mengajar nanti untuk yang bagian itu bagaimana gitu ya seperti ini tadi ekspresi tentang Excel gitu ya saya belum pernah sehingga saya menjelaskan caranya barisnya kolomnya begitu kan kalau yang sudah semua sudah pernah saya cepat sekali gak perlu menjelaskan yang tentang Excel itu jadi ketika ada penjelasan itu sehingga saya bisa lebih menyesuaikan ya oke saya kira tentang hal itu bisa dipahami semoga mahasiswa tidak kesulitan dan tentang penugasan seperti biasa ini saya berinya di cemen kertas kecil dipoto taruh di Eveline boleh jadi punya kertas untuk ini saya punya kertas sisa banyak sebetulnya kadang-kadang kalian bisa tanya di fotokopi ada kertas bekas gak sih itu boleh kayak ramah lingkungan ya kertas kita tidak menggunakan kertas lagi salah satunya untuk ramah lingkungan tidak banyak membuang kertas begitu ya tetapi di sisi lain teknologi belum ada berarti gunakan kertas nah kalau ingin bagus jawabannya biasanya di kertas folio dulu begitu mahasiswa tapi ini kan pertanyaannya kecil-kecil ya buku kecil gak mahal sih gitu ya oke saya kira cukup di sini cukup sekian begitu semoga tidak ada pertanyaan mungkin ada pertanyaan sedikit silahkan Arius paham halo Arius ya bu paham ya ya bu ya paham Asai paham jelas jelas Asai ibu saya ada pertanyaan ya silahkan Anitasia Kasip Mabin ya ibu ibu nanti saya sudah kerja tugas kirim lewat mana ya saya masih bingung lagi jadi Evelynnya belum bisa iya Evelynnya belum bisa iya belum bisa ibu iya kenapa belum bisa saya sulung masuk ulang ulang terus tapi tidak bisa ini jadi bagaimana ibu oke Arius mana Arius tolong share di sini caranya share di sini ayo silahkan kamu bisa share bisa bisa ya silahkan ayo karena dosen-dosen lain kan juga pastinya minta tugas submitnya di Evelyn ya bukan di sini saja kan jadi harus bisa silahkan Arius share 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 akunnya ini Arius pakai hp ya benar bu pakai hp ini kesulitan ya bagaimana caranya bu oke yang pakai laptop siapa Riwu pakai laptop pakai hp bu oh ada pakai hp semua buta barat tiranti pakai laptop bu pakai laptop ya silahkan coba sharing bagaimana menggunakan app supaya cepat sih maksud saya ya ya karena kalau tadi pakai hp terus ketemu di sini terus pakai Evelyn kan gitu sulit silahkan saya sih saya enggak tahu jadi kalau kalau pakai sebentar ya bu saya share screen dulu ya boleh share screen dengan tentang hp nya boleh share screen dengan itu boleh karena biasanya kan di foto ya tugasnya kemudian pengen share dari hp nah teman-teman yang tidak punya laptop coba belajar di purpose di sana ada laptop semoga ada komputer semoga ya sehingga bisa belajar menggunakan komputer ya silahkan luar lagi luar lagi luar lagi tuh tapita oh masih ya ya silahkan dijelaskan untuk f-learnenya apa sudah terlihat bu sudah jadi pertama itu masuk dulu ini di klik di tanda masuk tadi lalu untuk supaya cepat pakai akun google lalu karena ini pakai akun student email student jadi langsung masuk jadi tampilannya seperti ini setelah itu ke dashboard dulu nah disini ada kelas-kelasnya kalau belum ada masuk ke kelas pencet home dulu saya pakai bahasa Indonesia dulu ini lalu kalau mau masuk kelas itu ke pencet dari fakultas mana karena saya dari psikologi jadi fakultas psikologi lalu cari kursusnya misalnya mau ke kursus karena saya ada kursus matematika pelajar matematika itu tulis ketik dx 601 A ini nah ini sudah ada tampilannya kelasnya Pak Surya Satria langsung di klik karena saya sudah join jadi seperti ini tampilannya lalu untuk tugas Pak Surya belum memberi contohnya saja tugas yang Bapak Eberi ini seperti ini nanti di bawah sini akan ada tampilan untuk pengumpulan tugas lalu seperti itu sudah bu apa masih ada yang belum paham oke terima kasih sudah paham ya nanti semoga ini nanti akan saya masukkan youtube nanti kalau lupa lagi bagian tadi di putar ulang diikuti gitu ya seperti ngikutin youtube gitu ya jadi kalau perlu coba cari komputer ya karena kadang kan ada hp terus kemudian dengan komputer nah komputer yang umum itu di perpustakaan ada ya ada yang sudah pernah ke perpustakaan belum belum bu belum pernah ibu belum pernah bu ya perpustakaannya itu gede banget gedungnya jadi bisa belajar dengan puas disitu tapi gak boleh ngobrol-ngobrol banyak ya kayaknya perlu tenang gitu maksudnya ngobrol bisa tapi ada area dimana itu bisa kita ya silahkan jalan-jalan begitu ya semoga belum tidak dikarantina ya kalian dikarantina gak artinya gak boleh pergi-pergi sebelum dua minggu enggak ya oke jadi silahkan jalan-jalan ke kampus disitu ada perpustakaan disitu ada kantinya perpustakaannya gedungnya besar sekali begitu ya zaman dulu karena buku masih hard file jadi artinya dulu pernah terbesar se-Asia Tenggara perpustakaannya sekian tahun yang lalu tapi karena sekarang zaman internet gedungnya tidak penting lagi tapi justru fasilitasnya yang paling penting gitu ya nah itu menjadi tempat untuk belajar bertemu ngumpul untuk sharing buku-bukunya banyak disitu silahkan dari buku SD karena PGSD juga ada buku SMP SMA juga ada sehingga yang ketinggalan materi yang tidak bisa bisa sharing disitu ya oke begitu saya kira jam 10 tepat sudah cukup ya terima kasih sampai bertemu lagi silahkan untuk beraktivitas yang lain Tuhan berkati mari saya tutup terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih